selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda 2 cara mengecek windows 10 ori atau tidak teman-teman ya jadi buat anda pengguna laptop maupun pc yang masih menggunakan operasi sistem windows 10 bisa coba lakukan cara ini untuk mengecek windows yang anda gunakan itu ori atau tidak teman-teman oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke tutorialnya oke untuk cara yang pertama itu kita menggunakan cmd ya jadi lewat cmd untuk mengecek windows 10 kita itu ori atau bajakan oke caranya teman-teman bisa langsung ketik aja di tab here to search ini dengan kata kunci cmd seperti ini kemudian kalian bisa langsung klik aja open ya di sini kita klik open jadi teman-teman bisa langsung ketik aja slmgr kemudian spasi kemudian garis miring lalu xpr ini teman-teman bisa copy kalau mungkin nulisnya di note dulu kemudian bisa langsung klik kanan aja dia langsung otomatis mempaste kemudian langsung aja kalian klik enter nah teman-teman kalau ada tulisan permanently seperti ini itu menandakan windows 10 anda itu original kemudian untuk cara yang kedua itu kita lewat pengaturan ya kita klik start di kiri bawah ini kemudian kita masuk di bagian setting link selanjutnya kalian bisa langsung masuk aja di bagian update and security ini setelah itu kalian bisa langsung klik aja bagian activation ini teman-teman ya kita klik nah kalau ada tulisan digital lisensi ini menandakan windows 10 anda itu original jadi seperti itu aja teman-teman untuk mengecek windows 10 itu ori atau tidak semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih video ini Terima kasih.